Warga Khan Yunis terus meninggalkan kota termasuk warga yang mengungsi dan pasien di rumah sakit Nasir yang merupakan rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di Khan Yunis pada Kamis. Hal tersebut dilakukan lantaran Israel meningkatkan serangannya di kota utama jalur Gaza selatan tersebut. Dari wilayah utara dan tengah Gaza, kini pasukan Israel maju ke Khan Yunis dan pertempuran terjadi di dekat rumah sakit Nasir. Sementara pertempuran sengit termasuk pengeboma dan tembakan tank juga terjadi di utara, timur dan barat Khan Yunis. hingga mereka mencoba karena mencoba mereka membunuh tiuku berfungsi dan tidak membunuh tiuku sa 30 saat tapi adalah tanes. Saya tidak berada, saya melihat saya, saya melihat orang-orang tidak berada di rumah sakit Nasr, 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 tidak berada di rumah sakit Nasr. Organisasi Doctors Without Border melaporkan warga yang berlindung di rumah sakit Nasr, serta pasien berusaha meninggalkan fasilitas tersebut karena panik setelah area sekitar rumah sakit dibom oleh pasukan Israel pada malam sebelumnya. penyakit, khawatir dan angka sedang di luar bagian orang yang dibungikan oleh orang-orang seperti yang menerbitkan dari warga K kemudian kembali dari orang-orang seperti yang dibungikan oleh orang-orang yang tidak dapat berada di rumah sakitけ, berada di rumah-orang yang tidak dapat, berada di rumah, berada di rumah, Sejumlah orang terlihat meninggalkan rumah sakit dan berangkat dengan mobil ataupun kereta sambil membawa tas, ransel, dan selimut. Sementara staf medis yang tersisa di rumah sakit Nasir terlihat merawat sejumlah pasien. Terima kasih telah menonton! Sementara laporan PBB, rumah sakit Nasir diketahui menampung 7.000 orang baik pasien maupun warga pengungsi. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mencatat lebih dari 24.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 61.000 lainnya terluka akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober.